DRIBBOX INDONESIA DRIBBOX INDONESIA DRIBBOX INDONESIA Let's go DRIBBOX INDONESIA DRIBBOX INDONESIA Kembali lagi di klis yang paling ditunggu-tunggu ini dia DRIBBOX INDONESIA DRIBBOX INDONESIA Sekarang saatnya babak penentuan kita bermain di Playbox. Playbox. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Oke fokus semuanya pertanyaan pertama bernilai 60 poin. Model kamera instan yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Dikenal dengan nama kamera langsung. Suara syadu. Polaroid. Apa? Polaroid. Polaroid? Ya. Yang depannya merek. Kita kunci jawabannya tapi soalnya belum selesai. Setelah dilakukan pemotretan dikenal dengan nama kamera langsung jadi. Atau biasa disebut kamera apa? Jawabannya Polaroid. Betul. Pertanyaan berikutnya. 70 poin. Ini tinggal nebak aja. Otak bagian manakah yang lebih dominan untuk berpikir kreatif. Tim sikasik. Kiri. Kiri. Berhenti disini. Kiri-kiri. Salah. Gak usah mencet tombol. Oke. Kanan. Gak ada kiri. Siapa lo belakang? Enggak dong. Jawaban kalian apa? Kanan. Kanan. Jawabannya betul. Pertanyaan ketiga. 80 poin. Tangan di tombol. Sean Connery. Pierce Brosnan. Hingga Daniel Craig. Adalah beberapa aktor. Yang pernah memerankan tokoh utama film ini. Kisahnya diangkat dari novel karya Ian Fleming. Ian Fleming. Tentang agen rahasia Inggris. Yang harus menjalankan misi-misi tertentu. Apa kode untuk... Tim sikasik jawabannya? Mission impossible. Mission impossible. Mission impossible. Tadi juga pertanyaannya belum selesai ya. Apa kode untuk tokoh James Bond di film-film James Bond? Jawaban kalian salah. Tim suara syadu. Kode untuk tokoh James Bond. 007. 007. Jawabannya betul. 007. Kita masuk pertanyaan keempat. 90 poin. Dengarkan baik-baik. Pontianak adalah kota yang dijuluki kota katulistiwa. Karena dilalui oleh garis lintang 0 derajat bumi. Pertanyaannya berada di provinsi manakah kota Pontianak? Tim sikasik. Kalimantan. Provinsi. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Jawaban kalian salah. Suara syadu Pontianak berada di provinsi mana? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kal-Tara. Kal-Tara. Ini Selatan. Yang ini Selatan, ini Utara. Jawabannya salah. Salah. Pontianak itu berada di Kalimantan Barat. Itu ibu kota provinsi ya. Betul ya. Kita masuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan paling tinggi. Bernilai 100 poin. Ini paling spesial. Selain poinnya paling tinggi 100 poin. Kalau siapapun menjawab dengan benar. Silahkan langsung naik ke atas. Tambah hadiah kalian. Yang diserok duit. Pertanyaan terakhir. 100 poin. Yang tahu langsung pencet tombol. Boneka asal Amerika. Dengan gaya berpakaian stylish. Dan identik dengan warna pink ini. Digemari anak-anak perempuan di seluruh dunia. Tim sikasik. Berbi. Berbi. Kita kunci jawabannya tapi soalnya belum selesai. Digemari anak-anak perempuan di seluruh dunia. Siapa nama aktris yang memerankan Barbie. Di film Barbie yang dirilis Juli 2023 ini. Jawaban kalian salah. Sudah tidak bisa menekan tombol. Tim suara syahdu. Siapa yang jadi Barbie. Di film terakhir. Aktrisnya. Robby Marget. Robby Marget. Jawaban kalian. Kita anggap benar. Terima kasih telah menonton. Teman-teman siapa yang mau serok duit. Siapa yang mau main. Intan. Intan. Oke. Tutup matanya 30 detik. Hitung yang kita hitung uang yang masuk ke dalam box. Oke. Siap Intan. 30 detik dimulai dari sekarang. Niat. Papa, papa. Papa. Bapak, 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 bapak. Bapak, 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 bapak. Bapak, bapak adalah 50 poin. Bapak kedua, 50 poin. Bapak ketiga, 0 poin. Jadi poin yang didapatkan adalah 100 poin. Tim Suara Syahdu Babak pertama 100 poin Babak kedua 100 poin Babak ketiga 310 Total 510 poin Selamat Tim Suara Syahdu Siapkan satu orang bermain bersama saya Yang pengetahuannya paling luar biasa menurut kalian Dan tim Sik Asik Kalian masih berkesempatan membawa pulang hadiah Menambah hadiah di babak berikutnya Kita akan lihat pemirsa 50 juta rupiah Apakah bisa dibawa pulang Sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia